Intro Selamat siang dan salam sehat pembersa Tempo. Hidup berdampingan dengan COVID-19 menjadi adagium baru. Sejumlah negara mulai menganggap pandemi ini sebagai sebuah endemi biasa setelah hampir dua tahun virus corona ini mewabah di mana-mana. Suruhan hidup dalam kondisi endemi ini muncul setelah di Indonesia sendiri 124 juta dosis vaksin COVID-19 telah disalurkan ke masyarakat. Presiden Jokowi Dodo telah mengajak seluruh masyarakat bersiap hidup berdampingan dengan COVID-19. Pemerintah bahkan telah menyusun berbagai pola hidup masyarakat untuk berdampingan dengan virus COVID-19. Seperti Indonesia, beberapa negara tetangga seperti Singapura juga telah terlebih dulu menggencarkan kampanye hidup berdampingan dengan virus corona. Keinginan itu juga disertai dengan gencarnya program vaksinasi dan target penerima suntikan yang masif. Indonesia sendiri sekarang menempati ranking pertama dan terbaik di ASEAN dalam penanganan COVID-19. Data ini dirilis oleh Koran Jepang, Nike Asia pada September 2021 dan ini membuat Indonesia memang harus bersiap hidup berdampingan dengan COVID-19. Bersama saya, Burhan Solihin, inilah kabar pandemi. New normal bersama COVID-19. Siapkah kita? Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Telah bergabung bersama kami, Mas Agung Nugroho, Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia sebagai narasumber. Terima kasih, Mas. Dengan virus corona ini seperti dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini mungkin Relawan Kesehatan banyak terjun membantu pemerintah dan masyarakat untuk menanganani COVID-19. Silakan, Mas Agung. Jadi kami berpandangan bahwa sejauh ini belum ada kepastian kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Apalagi bangsa ini masih perlu belajar banyak untuk hidup berdampingan dengan virus corona. Nah, hari ini sebagai upaya kita untuk meningkatkan sistem kesehatan agar tidak terbebani oleh warga yang terinfeksi virus corona. Dan juga mencegah tingginya angka kematian. Walaupun saat ini pemerintah sudah menggalakkan yang namanya vaksinasi virus, eh vaksinasi COVID-19. Tapi vaksin itu sendiri kan kita sama-sama tahu bukan merupakan obat anti-COVID. Jadi vaksin ini hanya untuk mencegah ketika orang terpapar, maka dia tidak mengalami gejala berat. Sehingga rumah sakit ketika menangani tidak memiliki beban yang berat terkait dengan daya tampung, peralatan, dan obat-obatan. Nah, dengan kata lain bahwa vaksinasi ini bukan merupakan jaminan bahwa kita tidak terpapar COVID-19. Nah, untuk itu perlu kiranya bahwa hidup berdampingan, membiasakan diri hidup berdampingan dengan virus corona itu bukan serta-merta lantas mengabaikan yang namanya prokes, protokol kesehatan, yang 5M itu. Nah, problemnya di bangsa kita ini saat ini orang sedang tereforia. Tereforia bahwa seakan-akan negara ini sudah bebas dari COVID-19 karena sudah berhasil melakukan vaksinasi. sebanyak 124 dosis vaksin ke-1 dan ke-2 itu, orang menganggap bahwa ketika sudah divaksin, sudah tebal COVID-19. Maka orang tereforia, di mana-mana sudah tidak lagi melakukan penerapan prokes, banyak kerumunan-kerumunan yang terjadi tanpa pakai maskar. Nah, ini satu hal yang perlu diwaspadai, karena jika ini tidak diwaspadai, maka bukan tidak mungkin kita mengalami mengalami kembali gelombang ketiga, ledakan gelombang ketiga COVID-19. Apalagi saat ini orang sedang marah dibahas tentang varian delta yang kemungkinan juga sudah berada di Indonesia gitu. Nah, ini hal yang perlu diwaspadai gitu. Dan kedua, kita lihat bahwa data COVID yang ada saat ini, walaupun cenderung melandai, tapi tetap terjadi penambahan gitu, walaupun penambahannya tidak tinggi gitu. Tapi tetap ada penambahan, artinya bahwa rantai penularan masih tetap terjadi. Nah, ketika rantai penularan itu masih terjadi, maka bukan tidak mungkin, jika tidak diwaspadai, maka akan semakin banyak orang akan terjangkit COVID-19. Apalagi saat ini penerapan prokes di masyarakat semakin turun kesadarannya. Oke, tadi kata kuncinya adalah terjadi eforia di masyarakat. Nah, dan itu bisa menjadi ancaman dari kondisi kesehatan masyarakat kita, karena COVID, seperti yang disampaikan oleh Mas Agung, itu masih berpotensi untuk bangkit kembali ya, Mas. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di Relawan Kesehatan Indonesia sendiri, dan apa juga yang mesti dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat? Ya, kalau kami akan tetap terus melakukan sosialisasi dan sosialisasi kepada masyarakat, yang paling utama adalah bagaimana prokes itu tidak ditinggalkan oleh masyarakat, masyarakat tetap disiplin pakai masker, masyarakat tetap disiplin menjaga jarak, masyarakat tetap tidak berpergian ketika tidak perlu, terus bisa mampu menjaga mobilitasnya, sehingga yang namanya penularan bisa semakin diminimalisir. Nah, yang kedua, tentu kami akan tetap terus mendorong kepada masyarakat agar tetap melakukan vaksinasi, karena bagi kami walaupun ini bukan obat yang menjarak dari COVID, tapi paling tidak ketika orang sudah divaksin, ya itu tadi yang seperti saya katakan, dia tidak akan terpapar, bukan bukan tidak akan terpapar, dia ketika terpapar tidak akan mengalami gejala berat, sehingga pengobatannya lebih mudah dan lebih cepat. Terus yang ketiga, kami akan terus melakukan edukasi-edukasi ke masyarakat untuk meyakinkan bahwa COVID masih ada, kita tidak boleh lengah, terus kedua harus melakukan vaksinasi, kalau yang belum vaksin, dan itu tadi menjalankan prokes, karena di lapangan ini sekarang orang lebih cenderung percaya pada informasi-informasi palsu atau ruak gitu, yang menganggap bahwa pemerintah sudah melonggarkan protokol kesehatan sehingga warga sudah bebas untuk berkumpul, pergi ke sana kemari, bahkan kita bisa lihat beberapa mall sekarang sudah penuh orang yang berjalan-jalan di mall dan membawa anak kecil sekedar hanya untuk makan, nonton film gitu. Oke, tadi juga disampaikan oleh Mas Agung bahwa ini ada potensi untuk hadirnya gelombang ketiga ya Mas Agung ya, terutama juga karena hadirnya varian baru Delta yang disebut oleh Bapak Menteri Leput Bin Sar Panjaitan itu 15 persen lebih ganas daripada varian Delta yang sebelumnya. Nah, kalau lihat pengalaman dari negara-negara yang lain, mungkin juga negara tetangga, bagaimana Mas Agung melihat seperti ini? Apakah varian Delta yang baru itu benar-benar bisa merusak kondisi kesehatan saat ini dan melahirkan gelombang ketiga? Iya Mas, jadi gini, untuk sebetulnya dalam memastradai gelombang ketiga ini kita tidak perlu terjebak pada persoalan ini varian baru atau varian lama. Kalaupun misalnya varian baru nggak ada, tapi varian lama yang meledak, kan tetap kita juga efek, karena kapasitas rumah sakit di Indonesia terbatas. Yang kedua juga peralatan terbatas. Kita masih lihatlah pada gelombang, ledakan gelombang kedua kemarin, betapa kewalahannya rumah sakit-rumah sakit dalam menyediakan bed, dalam menyediakan obat, dan terutama dalam menyediakan tabung gas, oksigen. Ya, gas oksigen, tabung oksigen, untuk membantu pernafasan warga yang terpapar. Nah, artinya kalau kita terjebak pada persoalan ini ada varian lama, ada varian baru, maka kita akan fokusnya akan pada fokus pada persoalan bagaimana menjaga varian baru yang untuk masuk ke Indonesia. Padahal varian lama pun belum habis di negara ini. Jadi, saya pikir pemerintah harus melakukan timbawan dan ketegasan bahwa ya COVID, ya COVID gitu. Nggak perlu harus ada dikotomi ini varian baru, ini varian lama, karena mau varian lama maupun varian baru, itu sama-sama berbahaya. Walaupun memang varian barunya yang delta itu cenderung berapa kali lipat lebih berbahaya dari varian baru. Tapi, jangan sampai karena persoalan varian-varianan ini, terus kita lengah dengan kondisi di negara kita sendiri, bahwa COVID yang varian lama juga belum habis. Sehingga yang paling penting adalah pemerintah harus tetap mengkampanyekan yang namanya prokes, terus mengkampanyekan yang namanya vaksinasi, dan sambil juga membenahi sistem kesehatan di Indonesia. Agar ketika terjadi ledakan, kita tidak kewalahan seperti pada ledakan kedua. Rumah sakitnya sudah siap, terus peralatannya juga sudah siap, dan terutama obat-obatnya sudah siap. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana mencegah ketika terjadi ledakan, pemerintah bisa mencegah spekulan-spekulan yang bermain di tengah situasi kondisi COVID yang terjadi. Jangan sampai timbul kelangkaan obat, karena ada permainan spekulan obat, terus jangan sampai ada lagi kelangkaan tabung oksigen, karena adanya spekulan oksigen yang bermain di sana, tambah lagi juga soal vaksin. Oke, jadi kuncinya kita tetap harus ketat di dalam prokes, jangan eforia, dan apapun varianya, kita memang harus lebih bersiap ya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa, masih bersama saya, Burhan Sulhin, dalam kabar pandemi, New Normal bersama COVID-19. Siapkah kita? Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Langsung saya kembali bertanya ke Mas Agung dari Relawan Kesehatan Indonesia. Ya, Mas Agung, untuk menghadapi atau mengantisipasi gelombang ketiga ini, saat ini di masyarakat ada wacana untuk mensosialisasikan yang disebut dengan vaksin booster ya, atau vaksin yang ketiga. mungkin akan diperkenalkan juga akan digratuskan untuk kalangan masyarakat yang menerima BPJS. Nah, kalau menurut Mas Agung sendiri bagaimana ini langkah ini? Ya, kalau menurut kami, Mas, yang namanya vaksin booster itu masih perlu penjelasan yang lebih detail dari pemerintah terkait dengan tahapan vaksinasi COVID-19 ini. Karena kami menilai cenderung tidak ada transparansi terkait dengan tahapan vaksinasi. Awal kita hanya disosialisasikan bahwa vaksinasi cukup dua tahap, dan booster itu hanya bisa dilakukan untuk tenaga medis. Tapi sekarang tiba-tiba orang harus menerima lagi vaksinasi yang untuk boosternya gitu. Nah, persoalannya adalah bahwa sejauh mana pemerintah mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka memang perlu untuk melakukan vaksin booster gitu. Karena belajar dari pengalaman vaksin pertama dan vaksin kedua, itu kan keteteran gitu, di mana sosialisasi tentang vaksinnya gak jalan, warga di bawah tidak paham kenapa mereka harus vaksin, terus apa gunanya vaksin, sementara pemerintah sudah mengencangkan kewajiban untuk vaksin gitu. Nah, sehingga banyak masyarakat yang masih menolak vaksin gitu. Nah, belajar dari hal tersebut, seharusnya pemerintah saat ini lebih mengutamakan bagaimana mensosialisasikan, bahwa seberapa pentingkah booster itu untuk masyarakat gitu, agar jangan sampai di kepala masyarakat muncul dugaan-dugaan yang menganggap bahwa kok harus vaksin lagi setelah vaksin kedua gitu. Kan mereka merasa bahwa ketika udah vaksin kedua sudah selesai gitu kan. Nah, kenapa harus ada booster lagi gitu. Harus dipaksin lagi untuk yang ketiga kalinya atau yang disebut dengan booster gitu. Nah, itu perlu sosialisasi yang cukup detail ke masyarakat, agar masyarakat juga antusias terkait dengan rencana booster ini gitu. Nah, jangan sampai kebijakan booster itu terkait dengan ekonomi politiknya pemerintah yang terkait dengan bisnis vaksinasi. Karena yang jadi korban nanti kalau misalkan pun overdosis terhadap vaksin, maka itu rakyatnya sendiri yang akan jadi korban. Kalau pemerintah tidak transparan terkait dengan tahapan vaksin. Jangan-jangan nanti ada booster kedua gitu. Betul, betul, betul. Iya, jadi ini juga menjadi salah satu yang dipertanyakan beberapa kalangan ya. Karena memang, ya pertama mungkin dari sisi tadi yang disampaikan oleh Mas Agung dari sisi kepentingan atau manfaat vaksin booster ini, seberapa efektif mungkin itu harus dijelaskan oleh pemerintah Mas Agung ya? Iya. Kemudian juga yang kedua tadi yang disampaikan adalah jangan sampai ini hanya sekedar menjadi ajang spekulasi bisnis, terutama bagi para penyedia vaksin. Begitu ya Mas ya? Iya, betul. Tapi kalau dari sisi ilmiah atau dari sisi kesehatan sendiri, sebenarnya apakah vaksin booster ini di negara-negara lain itu bisa dibilang cukup efektif gitu Mas? Iya, kita sejauh pengamatan kami memang belum ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada keefektifan dari booster gitu. Karena beberapa negara juga yang sudah melakukan vaksin sampai tiga kali itu angka COVID-nya juga masih tinggi gitu kan. Sehingga, ya itu tadi saya bilang, pemerintah harus transparan dulu terkait dengan persoalan tahapan-tahapan vaksin dalam pencegahan COVID ini. Sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya vaksinasi COVID gitu. Jangan sampai nanti masyarakat bertanya-tanya gitu ya. Setelah booster satu, ada booster dua, nanti ada booster tiga, tiba-tiba nanti harus disuntik lagi vaksin apa lagi, segala macam gitu kan. Sehingga, ya ini rakyat gitu, manusia bukan hewan ternak gitu. Sehingga harus ada kepastian. Hewan ternak aja ada kepastian dalam memberikan vaksinnya gitu. Ada tahapan-tahapan yang menjadi standar baku, dapat penanganan. Ini kan seperti try and error jadinya gitu. COVID-nya sendiri belum diketahui kelemahannya. Orang sudah disuntik vaksin untuk mencegah agar tidak berkejala berat gitu kan. Langsung masih ditambah lagi harus booster gitu. Nah, yang paling penting transparan pemerintah gitu. Kalau pemerintahnya transparan dalam tahapan-tahapan vaksinasi COVID-19, saya pikir masyarakat akan berjaya dalam pusia untuk menyambut itu gitu. Oke. Nah, satu lagi mungkin bagaimana teman-teman di Relawan Kesehatan Indonesia ini melihat tahapan pembukaan kegiatan ekonomi ya menuju 100% dan itu mungkin juga didambahkan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat ya. Karena memang dengan ekonomi yang lebih terbuka, tentu kita harapannya ekonomi kita bisa tumbuh yang sekarang dirasakan agak tersendat, mesin pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini antara mengorbankan kesehatan demi perekonomian, di mana kita mencari titik keseimbangannya Mas Agung? Ya, sebetulnya ini kan persoalan yang pelik ya bagi pemerintah ya. Antara dia harus menggiatkan kembali perekonomian masyarakat yang cenderung lesu selama dua tahun ini karena pandemi COVID-19 dengan kepentingan untuk menjaga kesehatan masyarakat agar tidak terpapar COVID-19 gitu. Nah, pemerintah selama ini sudah membuat mekanisme atau sistem penanggulangan misalnya dari persoalan PSBB, PPKM, levelisasi PPKM, yang pada saat levelisasi satu dan dua maka kegiatan ekonomi sudah mulai bisa jalan gitu. Nah, cuma problemnya tadi, bagaimana pemerintah bisa meyakinkan pelaku ekonomi, masyarakat yang bergerak dalam melihat ekonomi ini untuk tetap mematuhi prokes gitu. Jangan sampai lalai di situ. Misalkan barcode vaksin gitu. Kita beberapa kali pernah mencoba untuk masuk ke mall dengan berpura-pura scan barcode. Itu lolos gitu. Artinya tidak benar-benar diperiksa apakah si pengunjung itu memang sudah scan dan sudah apa sih istilahnya itu? Check-in kalau di aplikasi. Check-in, benar. Benar-benar sudah melakukan check-in gitu. Hanya sekadar sudah di-scan, terus sudah ditunjukin tanpa harus melihat benar nggak itu sudah check-in atau nggak, bisa lolos gitu. Bahkan beberapa teman yang mencoba install aplikasi teman yang lain gitu, itu bisa masuk gitu. Nah, akhirnya kan prokesnya benar-benar nggak dijaga dengan ketat oleh pelaku usaha, terutama di pengelola-pengelola mall gitu. Tambah lagi begitu sampai di dalam mall, orang sudah bebas jaraknya kerumunan segala macamnya. Terus ketika makan saat ngobrol segala macam, tidak pakai masker segala macam, itu nggak pernah dipantau. Nah, itu juga harusnya menjadi poin penting pemerintah gitu untuk bagaimana ekonomi bisa berjalan, tapi prokes juga tetap dilaksanakan gitu. Nah, problemnya kan itu, Mas. Saat ini karena eforia itu, maka orang udah nggak ini lagi kok sama prokes gitu. Jangankan Jakarta, apa, jangankan daerah-daerah. Jakarta itu sekarang udah mulai kurun soal prokes gitu. Sehingga dia, dia antara bagaimana membangkitkan ekonomi dengan tetap mempertahankan kesehatan masyarakat, itu menjadi PR yang cukup rumit dan pelik. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas Agung. Ini memang menjadi tantangan kita bersama, bagaimana masyarakat, pemerintah, relawan, sama-sama kita menegakkan prokes 5M itu tadi, sehingga kita bisa tetap terjaga kesehatannya. Kita menarik sekali perbincangan kita hari ini, Mas Agung. Kita akan cedera setelah berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih bersama saya, Burhan Solihin, dalam kabar pandemi, New Normal bersama COVID-19. Siapkah kita? Tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Narasumber, Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia, Mas Agung Nugroho, tentang bagaimana transparansi yang harus dilakukan pemerintah, bagaimana masyarakat, pemerintah, dan relawan harus sama-sama menegakkan prokes 5M, dan itu menjadi kunci bagi keberhasilan kita mengatasi pandemi ini. Nah, sebelum menutup diskusi kita kali ini, saya ingin meminta Mas Agung dari Relawan Kesehatan Indonesia untuk memberikan closing statement. Silahkan, Mas Agung. closing statement-nya saya rasa gini, era baru hidup berdampingan dengan virus itu memang mau nggak mau harus kita jalankan gitu, karena memang belum ada kepastian kapan yang namanya COVID-19 ini selesai. Nah, untuk bisa berdampingan dengan virus itu bukan berarti kita tidak menjaga diri kita untuk tidak terpapar, karena memang virus coronanya masih ada gitu. Kita nggak boleh lengah karena virus coronanya belum guna, maka dalam melakukan aktivitas di new normal atau normal baru ini, kita tetap harus melakukan prokes. protokol kesehatan itu. Jangan sampai kita karena tereforia dengan hidup baru, ingin berdampingan dengan virus, seakan-akan virusnya itu bisa diajak bersahabat. Tanpa prokes, terus kita tidak berpular. Yang paling penting adalah masyarakat harus yakin bahwa segala upaya akan tetap dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penambulangan COVID-19 ini. Tidak cuma jangan juga terus lepas dalam hal kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi saat ini banyak bunga-bunga dalam persoalan kebijakan pemerintah di COVID-19 yang implikasinya pada persoalan bisnis tadi, di mana di tengah kondisi luar biasa, darurat penyakit dengan adanya pandemi, justru beberapa orang melakukan bisnis kepada rakyat terkait dengan obat-obatan, terkait dengan lab, terkait dengan tabung, segala macamnya. Nah, itu perlu ketegasan pemerintah. Yang kedua, pemerintah juga harus mampu meyakinkan kepada masyarakat bahwa semua kebijakan yang mereka lakukan memang benar-benar untuk kepentingan rakyat. Demi mengelamatkan rakyat dari bahaya COVID-19. Jadi, intinya masyarakat tidak boleh lengah karena corona belum pernah. Terima kasih, Mas Agung. Pesannya sangat sampai sekali. Masyarakat jangan lengah karena COVID-19 belum pernah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Agung dari Relawan Kesehatan Indonesia. Semoga diskusi kali ini kita bisa mencerahkan masyarakat, bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Akhir kata, saya Puran Jolikin, beserta seluruh kerabat kru yang bertugas, pamit mundur dan sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.